Pemirsa diduga mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik orang lain, sebuah rumah berlantai 2 di Lebak Banten, terpaksa di tembok ahli waris tanah. Pemilik rumah mengaku kecewa dengan adanya tembok sedikit hampir 2 meter tersebut, karena mengalami mereka beraktifitas, sementara pemilik tanah mengaku tidak akan menjual tanah tersebut. Beginilah kondisi rumah milik Ibu Nana, warga kampung Sinar Bakti, Cipedang, Wanas Salam Lebak Banten, separuh dari rumahnya di tembok beton oleh pemilik tanah. Diduga pemilik rumah melakukan pembangunan rumah di tanah milik orang lain. Akibat pembangunan tembok setinggi hampir 2 meter di depan rumahnya itu, pemilik rumah merasa terganggu dan sulit beraktifitas. Sementara pemilik ahli waris tanah dari keluarga almarhum Ibu EM, mengaku pihak Ibu Nana tidak melakukan transaksi jual-beli kepada mereka, dan juga tidak melakukan pengukuran tanah sebagaimana mestinya. Belum sangat terganggu, pokoknya ini harus dituntasin. Kita harus keberatan, harus dituntasin ini, karena jalan sudah ditutup sebelah. Buat apa itu? Belum selesai masalah, sudah ditutup, kami keberatan. Nah, gitu saja. Menurut adik pemilik rumah, mereka sudah melakukan transaksi dengan para pemilik tanah semasa hidup. Pembelian tanah dilakukan sebanyak dua kali, dengan total luas 114 meter persegi. Dan dalam pulau meter itu tidak dilaksanakan pengukuran dengan menggunakan meteran. Artinya, dulu itu hanya sebatas ditunjuk batu batasnya. Pihak desa sudah melakukan mediasi kedua belah pihak, namun hingga saat ini belum ada titik temu. Pihak ahli waris tanah mengaku, tidak akan menjual tanah tersebut, dan akan membangun di bagian tanah yang saat ini sudah dibangun rumah berlantai dua tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan.